selamat menikmati 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 Dan lain sebagainya Oke anak-anakku, sudah paham? Kalau sudah paham dan sudah menerti Yuk kita lanjut berikutnya Cus Anak-anakku, yuk kita mengamati Benda di sekolah kita memiliki banyak bentuk Ada yang berbentuk bulak Ada yang berbentuk tabung Ada yang berbentuk balok Ada juga yang berbentuk kubus Inilah gambar bentuk-bentuk tersebut Yuk kita perhatikan Gambar yang pertama Gambar pertama Itu adalah gambar apa? Balok Pinter sekali Betul anak-anak Gambar yang pertama adalah gambar balok Terus gambar yang berikutnya Atau gambar yang kedua Betul sekali Gambar berikutnya adalah gambar berbentuk kubus Berbentuk kubus Perhatikan Balok dengan kubus Bentuknya sama atau beda Betul sekali Bentuknya berbeda Kemudian gambar yang ketiga Berbentuk apa? Tabung Betul sekali Gambar yang ketiga berbentuk tabung Gambar yang terakhir Berbentuk Bulak Betul sekali Yuk kita ulangi lagi ya nanak Gambar yang pertama berbentuk tadi apa? Berbentuk balok Gambar yang kedua berbentuk kubus Gambar yang ketiga berbentuk tabung Gambar yang keempat berbentuk bulak Sudah paham nanakku sampai disini? Kalian sudah bisa membedakan antara Benda berbentuk balok Benda berbentuk kubus Benda berbentuk tabung Benda berbentuk bulak Kalau sudah mengerti Yuk kita langsung pelajari berikutnya Cus Oke nanakku semuanya Perhatikan Bentuk bulak Maksud saya bentuk balok Perhatikan gambar di samping Atau gambar yang ada di layar kalian Anak-anak Gambar tersebut dinamakan Bangun balok Balok memiliki sisi Yang ukuran Dan bentuk yang sama Sisi Dengan ukuran Dan bentuk yang sama Sisi tersebut adalah Sisi atas Sisi bawah Sisi samping kiri Dan sisi samping kanan Kemudian Sisi muka Dan sisi belakang Anak-anakku semuanya Balok Memiliki sisi ukuran Dan bentuk yang sama Sisi tersebut Adalah sisi atas Sisi bawah Sisi samping kiri Dan samping kanan Mempunyai bentuk yang sama Serta Muka Dan sisi belakang Dan sisi belakang Perhatikan Gambar yang ada di layar kalian Kemudian Bentuk Benda Kubus Nomor 2 Bentuk benda kubus Sekarang perhatikan Nomor 2 Bentuk kubus Di layar kalian Sekarang perhatikan Gambar berikut Gambar bentuk kubus Bangun di atas Dinamakan kubus Kubus mempunyai 6 sisi Bentuk dan ukurannya Sisinya sama Perhatikan Kubus mempunyai Ada berapa sisi tadi Ada 6 Bentuk dan ukuran Sisinya Sama Sudah mengerti? Lanjut ke Gambar berikutnya Kemudian Kita lanjut ke Bentuk bula Taukah kamu Bentuk di samping? Ya Kamu benar Anak-anakku semuanya Gambar di samping Adalah Bula Mudah kan? Bula itu selalu Apa? Bentuknya Bulat Ataupun Benar Kemudian Gambar keempat Perhatikan Ada Bentuk Tabung Bangun di atas Dinamakan Tabung Tabung Mempunyai Tutup dan alas Yang berbentuk lingkaran Tutup dan alas Mempunyai Bentuk Dan ukuran Yang sama Perhatikan Tabung Kalian bisa Membedakan Antara bentuk Bulat Dan bentuk Tabung Sudah mengerti? Sudah mengerti? Yuk kita lanjut lagi Oke anak-anakku semuanya Yuk kita mengamati bersama Dengarkan cerita yang dibacakan oleh Bapak Hari Minggu Udin berkumpul bersama keluarga Mereka menggambar bersama Menggambar bersama sangat menyenangkan Ayah menggambar pemandangan Ibu menambahkan gambar bunga Kakak mewarnai Dengan krayon Udin senang menggambar bersama keluarga Kebersamaan keluarga adalah Anugerah Perhatikan Gambar yang ada di layar kalian Pernahkah kamu Menggambar bersama keluarga mu? Baik bersama ayah Bersama ibu Bersama kakak Atau saudara kalian di rumah Pasti kalian Pernah menggambar bersama keluarga Terus Apa yang kamu gambar Apa yang kamu lukis Pasti sesuai dengan Keinginanmu yang kamu lukis Ada yang melukis pemandangan Ada yang melukis hewan Bahkan ada yang melukis apa? Temennya sendiri Yuk Kalau sudah mengerti kita lanjut berikutnya lagi Anak-anak Cus Sekarang kita masuk di latihan soal Latihan soal yang pertama Jawab pertanyaan berikut Yang pertama ada 5 soal Paham? Yang pertama ada 5 soal Nomor 1 Apakah keluarga mu senang menggambar? Sampai nomor 5 Kalian bisa kerjakan di buku tugas kalian Yuk kita lanjut lagi Di latihan soal berikutnya Yang nomor 1 Yuk Beri tanda centang pada gambar Yang berbentuk balok Tadi anak-anak usmanya Sudah dijelaskan oleh Pak Agus Membedakan bentuk Balok Kubus Terus apa lagi? Tabung Sama Apa lagi tadi? Yang lingkaran tadi Seperti gula Apa? Pasti ngerti kan? Kalian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus Cara membedakan kubus Tabung Balok Dan Gula tadi Terus soal yang nomor 2 Beri tanda centang Pada gambar yang berbentuk kubus Kalian nanti bisa menggambarnya di rumah Ya Berbentuk kubus Terus soal Berikutnya Beri tanda centang Pada gambar yang berbentuk Bula Atau berbentuk lingkaran Soal nomor 4 Beri tanda centang Gambar yang berbentuk tabung Paham anak-anak usmanya? Kalau sudah paham Silahkan dikerjakan di buku tugas kalian Jangan lupa Dikasih tanggal Nama Dan hari Terus Dikerjakan sendiri ya Tidak boleh dituliskan sama orang tua Harus semangat belajar Meskipun kalian Belajar di rumah Dalam kondisi pandemi seperti ini Dan anak-anak usmanya Jangan lupa Kalau sudah selesai Seperti biasanya Di foto Dikirim ke whatsappnya Pak Agus Nomor pribadi Sebagai bukti laporan Bahwa kalian Sudah mempersiapkan tugas Hari ini Yuk lanjut lagi Oke anak-anak usmanya Pembelajaran dari pagi hari ini Sudah selesai Sudah berjalan dengan baik Dan lancar Dan tidak ada halangan apapun Kalian senang tidak Pembelajaran dari pagi hari ini Alhamdulillah Kalau senang Pak Agus juga senang Semoga Pembelajaran dari pagi hari ini Kita selalu mendapatkan Keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan sebelum Pak Agus Suduh diri dan pamit Pak Agus selalu mengingatkan Baca kalian Di masa pandemi seperti ini Jangan lupa Selalu menjaga kebersihan Selalu cuci tangan Sesering mungkin Menggunakan sabun Kemudian Selalu jaga jarak Bersama warga Teman Sahabat Bahkan orang lain Yang belum kalian kenal Terus anak-anak usmanya Jangan lupa ya Kalau mau keluar rumah Selalu menggunakan masker Terus jangan lupa Untuk selat lima waktu Tepat waktu Jangan sampai bolong-bolong Kalau begitu Sekarang Pak Agus pamit Aku sundur diri Besok ketemu lagi Bersama Pak Agus Di pembelajaran dari berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.